Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, amin Di video berikut ini, Dapur Nurmil akan membagikan cara bagaimana cara membuat ceplok telur unik dengan saus nano-nano Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita tonton di video berikut ini Panaskan cetakan kue apem anti lengket Masukkan telurnya satu persatu Isi penuh semua cetakan Dan jangan lupa gunakan api yang sedang agar telurnya tidak cepat gosong Tutup cetakan dan panggang telur ini sampai matang Setelah matang, buka tutupnya dan angkat telur satu persatu Kemudian telurnya sisihkan ya Selanjutnya siapkan 10 buah cabai keriting yang sudah dicuci bersih Kemudian potong-potong menjadi potongan yang kecil-kecil Lakukan pada semua cabai sampai selesai Kemudian ambil 6 siung bawang merah yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih Iris tipis-tipis Ambil 4 siung bawang putih yang sudah dikupas dan dicuci bersih Kemudian iris tipis-tipis seperti halnya bawang merah Potong kecil-kecil dalam bawang sebanyak 2 batang Kemudian sisihkan Selanjutnya panaskan wajan Tuang dengan sedikit minyak goreng Setelah panas, masukkan bawang putih Masak bawang putih ini sampai layu Setelah layu, tambahkan bawang merah Aduk-aduk sampai merata Tambahkan potongan cabai keriting Aduk kembali sampai merata Dan masak hingga bubunya matang Tambahkan 500 ml air Aduk sampai merata Tambahkan 2 sendok makan saus tiram Aduk-aduk dan biarkan bumbu ini sampai mendidih Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata Di wadah yang lain ambil 2 sendok makan tepung maizena Kemudian tuang dengan sedikit air Aduk-aduk sampai larut Aduk-aduk sampai larut Dalam saus yang sudah mendidih, tambahkan 1 sendok teh gula pasir Tambahkan juga setengah sendok teh garam Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata Tuang larutan maizena Kemudian aduk kembali sampai merata Dan tunggu hingga beberapa saat lamanya Maka saus ini akan mengental Tambahkan sedikit kecap Kemudian aduk kembali Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk Aduk kembali Dan masukkan potongan daun bawang Selanjutnya siramkan saus ini di atas telur Yang sudah ditata dalam piring saji Wow rasanya sudah bisa kebayang teman-teman Ada rasa pedes, manis, asin, gurih Pokoknya rasanya nano-nano deh Dan sausnya makin nambah enak Karena kental ya teman-teman Menu telur ini sangat cocok untuk sarapan Juga untuk makan siang Di keluarga saya menu ini paling favorit Selain rasanya yang enak Menu telur ini mengandung protein yang tinggi Untuk memenuhi kebutuhan gizi Gimana teman-teman? Mudah kan cara membuatnya? Selain mudah Bahan-bahannya pun sangat sederhana Oh ya kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Agar videonya bermanfaat untuk orang banyak Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy Cooking Sampai jumpa di video saya Bye Terima kasih telah menonton!